Sosok Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, tengah jadi sorotan. Sebabnya, Teddy hadir dalam acara debat perdana calon presiden, Capres, pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Selasa, 12 Desember 2023. Dalam debat tersebut, hadir tiga Capres peserta pemilu 2024, termasuk Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Selama penyelenggaraan debat, Teddy tampak duduk di deretan kursi tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ia duduk tepat di belakang calon wakil presiden, Cawapres, pendamping Prabowo, Gibran Raka Buming Raka. Teddy juga duduk berdekatan dengan anggota tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran, seperti Dewan Pembina TKN Jenderal, Purna Wirawan, Wiranto dan Jenderal, Purna Wirawan, Agung Gumelar. Ia mengenakan baju biru muda, senada dengan pakaian Prabowo Gibran dan jajaran TKN. Kehadiran Teddy dalam debat Capres menuai kontroversi mengingat statusnya sebagai anggota TNI aktif. Bahkan, kini Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, tengah mengkaji dugaan pelanggaran Teddy terkait netralitas anggota TNI, Sudah, sedang kami kaji, kami tunggu hari ini, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mayor Teddy Indrawijaya merupakan perwira TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Ia merupakan alumni SMA Tarunan Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Lulus SMA, Teddy melanjutkan pendidikan di Akademi Militer, AKMIL, dan lulus tahun 2011. Tiga tahun berkiprah di Militer, karir Teddy melesat-pesat. Saat masih berpangkat Letnan 1, Letu, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya, 2014 hingga 2019. Tuntas bertugas mengawal Presiden, Teddy meneruskan pendidikan militer di Amerika Serikat, AS. Selama menempuh studi di negeri Paman Sem, pasukan prajurit Kors Barat Merah itu menorehkan prestasi cemerlang. Dikutip dari laman resmi TNI Ad, Teddy berhasil meraih tab Ranger, yang menandakan bahwa ia memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit Angkatan Darat AS atau AS Army Ranger School. Ranger School sendiri merupakan program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat AS yang menghasilkan lulusan AS Army Ranger bagi resimen Ranger ke-75. Sekolah ini menerapkan sistem gugur, di mana setiap minggunya, siswa akan mengikuti tes meliputi kemampuan fisik, navigasi darat, taktikal tes, hingga kepemimpinan. Persentase kelulusan sekolah ini berkisar 20-25 persen dari jumlah total siswa. Pada November 2019, Teddy menjadi lulusan terbaik AS Army Infantry School di Fort Bening, AS. Ia meraih predikat International Honor Graduate di antara 185 perwira siswa, yang terdiri dari 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing. Sekembalinya ke tanah air, Teddy yang kini berpangkat sebagai mayor itu dipercaya sebagai Aju dan Prabowo, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia maju pimpinan Presiden Jokowi. Belum lama ini, Prabowo menyinggung sosok Teddy sebagai mantan Aju dan Jokowi. Momen ini terjadi ketika Prabowo hadir dalam acara doa bersama para kiaise banten di rumah ex-bupati Lebak Mulia di Jayabaya, Minggu, 3 Desember 2023. Dalam acara tersebut, Prabowo berbicara selama lebih dari 35 menit. Capres nomor urut dua itu lantas mengatakan, ia bisa saja berpidato selama dua jam. Namun, ajudannya yang tidak lain mayor Teddy sudah memelototi dirinya.